Ya ampun, kalian berhasil gak guys? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Pemberani? Kali ini saya mau mencari cacing sutra untuk makanan ikan hias di rumah nih. Kebetulan, stoknya lagi habis. Ini dia lokasinya di Bantaran Kalicisadane, Kampung Cacing Tanah Gocap, Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, ini dia Pak Ahmad yang sedang mempersiapkan perahunya untuk mencari cacing sutra. Saya pun langsung menghampirinya dan meminta izin untuk ikut bersamanya. Pak, mau kemana? Iya kak, mau nyari cacing kak. Buat makanan ikan. Aku boleh ikut pak? Boleh, boleh. Aman ya pak ya? Aman pak. Ayo silahkan naik. Yang mana perahunya? Yang ini kak. Gak akan tenggelam nih pak. Agak, kuat. Aku tak, ampun dah. Hati-hati kak, gak tau. Iya, takut. Ayo bapaknya naik. Carinya jauh pak. Lumayan sih kak. Aduh, takut guys. Beuh, bau lumpurnya menyengat sekali pemberani. Tapi, itu tidak menurunkan semangat saya untuk mencari cacing sutra. Pak Ahmad mengais rezeki, fokus mencari si kecil cacing sutra. Mungkin bagi beberapa orang, cacing sutra tak bernilai. Tetapi, bagi pak Ahmad, cacing sutra ini bak mutiara. Memiliki protein yang tinggi, cacing ini biasanya dijual untuk kebutuhan makanan ikan. Hewan kecil melata ini disebut primadona untuk pakan ikan hias. Pak, ini jauh kita cari cacing ini. Lumayan sih kak. Entah tuh, disitu tuh. Tapi, pasti dapat? Pasti ikan. Ini soalnya untuk makanan ikan adik saya, pak. Iya. Makanannya cacing sutra. Banyak disini cacing sutra, pak? Banyak, kan? Wah, mantap guys. Pak Ahmad memilih menjadi pencari cacing atau yang bernama latin to be facts SP ini untuk menjadi sumber kehidupannya. Meski harus rela berjibaku dengan sampah-sampah hasil pembuangan warga sekitar. Di bawah sinar terik matahari, Pak Ahmad mendayung dengan sampah tradisional. Berhenti di satu titik. Kemudian dengan rasa penasaran, saya pun meminta Pak Ahmad mengajari saya. Saya berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencari cacing sutra ini. Lalu saya membungkuk mengambil cacing sutra dengan alat ini namanya serok yang disambung galah. Panjangnya ada yang 5 meter dan 2 meter dan terbuat dari bambu. Sesekali Pak Ahmad mengajari saya untuk mengamati bagian bawah sungai. Mata kita harus tajam dan jeli pemberani melihat dasar sungai yang ada cacing sutranya. Sesekali Pak Ahmad menyerok ke dalam air dan mengangkat jarinya dan menggoyang-goyangkannya. Kecepatan tangan menjadi keahlian yang harus dimiliki Pak Ahmad. Dapet, Pak. Yeay. Dapet. Lumpur ya, kayaknya. Dapet lumpur. Ada ular enggak, Pak? Takut ada lumpur. Coba kita angkat aja, Pak, dulu dilihat di... Lumayan, Kak, dapetnya. Oh, iya. Oh, iya, banyak ya. Lumayan. Ada, Kak, cacetnya. Oh, iya, banyak ya. Wow. Uh, guys, ini cacetnya, geli. Ya ampun, kalian berada nggak, guys? Lalu kami pindah dari titik satu ke titik lainnya. Tidak hanya sampai di situ pemberani, saya pun berusaha keras untuk menyeroknya kembali. Aduh, susah-susah gampang nih, karena kita harus menjaga keseimbangan di atas perahu. Ya ampun, sepertinya saya sudah mulai goyah. Yah, basah semua deh. Eh. Eh. Eh.